Sikril Mukminin, bocah berusia 8 tahun yang terseret aliran draina sejalan kulit, Bandar Lampung pada Kamis, tanggal 10 Desember 2021, kemarin ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa, Jumat, tanggal 11 Desember 2021. Berdasarkan informasi yang didapat Tribun Lampung, jenazah korban diketemukan sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dievakuasi langsung oleh warga. Korban telah dikabarkan hanyut pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat hari sebelumnya. Adapun ia diketemukan di sekitar perairan Sungai Keramat Balok, Kedamaian, Bandar Lampung. Assalamualaikum telah diketemukan anak kecil terhanyut terbawa arus sungai di Sungai Keramat Balok, ucap warga menginformasikan dalam bentuk video kepada Tribun Lampung. Dan sudah dievakuasi oleh warga Keramat Balok, lanjutnya. Dalam video yang dikirimkan, masih terlihat air sungai yang mengalir deras, dampak dari hujan lebat yang terjadi kemarin. Tubuh korban berada dalam posisi tersangkut bebatuan di tengah aliran sungai. Warga yang mengevakuasi pun terlihat berhati-hati dalam menapakkan langkah kaki ke aliran sungai tersebut. Kepala BPBD Bandar Lampung Syamsul Rahman kepada Tribun Lampung, Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, mengatakan bahwa jenazah bocah yang kemarin sore hanyut telah berhasil dievakuasi. Dirinya membenarkan bahwa hari ini telah ditemukan jenazah anak laki-laki yang hanyut dan menyangkut di batu sungai Waibalau RT 15 lingkungan 2 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian. Pak Ahmad Sayuni warga sekitar sungai menemukan bocah itu sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan langsung melaporkan kepada Ketua RT 15 Hanafi, terangnya. Sebelum hanyut, Zikril Mukminin sedang bermain hujan di dekat aliran Draina Sejalan Kulit, Langkapura, Bandar Lampung. Ketua RT Sisniam mengatakan, saat itu korban bermain hujan bersama rekan-rekannya. Anak-anak itu hujan-hujanan sambil bermain di genangan, kata Sisniam, Jumat, tanggal 10 Desember tahun 2021. Namun, belum diketahui bagaimana korban bisa terperosok ke dalam Draina Sejalan Kedamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!